Boleh gak di cerita satu pengalaman yang gak bisa dilupain sama Pak Mahfud ketika Bapak bertugas bersama Pak Presiden? Ya satu aja ya, ke luar negeri ya. Gimana Pak? Pak Jokowi itu ibadahnya terjaga. Duduk di forum internasional pun kalau waktunya sholat, dia sholat. Itu pengalaman pertama saya kaget gitu. Saya baru belum sebulan jadi Menko Polhukam, berangkat ke KTT ASEAN di Thailand. Kan ini rombokan Pak Jokowi di depan gini ya, ini para Presiden, pertanian menteri di depan, lalu di belakangnya ada saya, Bu Retno, siapa gitu. Sedang acara gitu asik, Pak Jokowi keluar. Protokolernya kan kalau pimpinan keluar yang di belakangnya maju. Saya disuruh maju oleh Bu Retno. Maju Pak, lho Pak, bu saya duduk sama Presiden-Presiden itu. Iya katanya, lho Presiden Jokowi kemana? Sholat katanya. Begitu dia. Di kemarin juga, di Kamboja juga begitu. Waktunya siang, diberi waktu makan siang satu jam, Pak Jokowi makannya 20 menit aja. 40 menit sisanya atau 30 menit sisanya itu sholat sendiri. Jadi selalu ingat waktu ya Pak ya? Selalu ingat waktu. Dimanapun itu, walaupun jamnya berbeda Pak. Iya, menjaga dia sholat. Luar biasa Pak, Bapak Presiden. Menjaga dia sholat. Itu tidak bisa dilupakan juga ya Pak? Iya, terkesan. Saya lalu bicara kepada publik. Anda ini kepada masyarakat yang selalu mengatakan pemerintah anti-islam, kamu gimana bilang pemerintah anti-islam? Mungkin Presidennya rajin sholat, di masjid para menterinya, di kabinet para menterinya puasa, Senin, Kemes, sholat kalau waktunya sholat. Kok mau dibilang anti-islam bagaimana? Saya ini saksi, saya sering ikut Pak Jokowi. Kalau bepergian itu waktu sholat, sholat kok. Tetap ingat Pak. Tetap ingat. Dan baru-baru ini juga Pak Mahfud baru saja mendampingi Pak Presiden ke perhelatan KTT ASEAN ya Pak ya? Iya. 2023 di Labuan Bajo. Di Labuan Bajo. Dan Indonesia menjadi tuan rumah Pak. Alhamdulillah semua acara berjalan lancar, aman juga ya Pak ya? Dan indah. Indah juga. Saya kira satu yang paling unik sepanjang secara KTT perumah apapun. Iya, karena tempatnya ya Pak nih, uh, unik banget. Iya, bisa rapat di definisi yang sangat indah gitu. Oleh-olehnya apa nih Pak yang dibawa dari KTT ASEAN kemarin? Oh kalau saya, kalau kaitannya dengan tugas gitu ya, tentu kerjasama-kerjasama di bidang keamanan. Di bidang politik, politik internasional terutama Myanmar itu. Myanmar itu kan bandel itu. Wah bikin apa, kunta militer kan nggak selesai-selesai. Iya betul. Pelanggaran HAM. Ya bagi saya menarik. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih sudah menonton!